Jutaan umat muslim dunia hari ini melaksanakan wukup di Padang Arafah. Pada jamaah tetap kusu melaksanakan wukup meski di bawah terik matahari yang menyengat. Dan pemirsa informasi ini sekaligus menandai akhir jumpa kita hari ini. Sesaat lagi hadir program 100% Sport. Saya Irma Meida undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jutaan umat muslim dari seluruh dunia telah berkumpul di sini. Mereka bertafakur atau menginsafi diri dan menyadari ketidakberdayaan di hadapan kemahkuasaan Allah SWT. Para jamaah tetap kusuk melaksanakan wukup meski harus melaksanakannya di bawah terik matahari yang diperkirakan suhunya mencapai 46 derajat Celcius. Panitia penyelenggara ibadah haji 2015 pada hari ini membadal hajikan sebanyak 223 jamaah calon haji yang meninggal di emberkasi maupun ketika sudah sampai di Tanah Suci. Selain itu juga jamaah yang sedang sakit kronis yang tidak bisa melaksanakan wukup. Sementara itu diperkirakan sebanyak 150 jamaah mengikuti safari wukup. Wukup juga berarti berhenti sejenak untuk mengenal diri dan mengakui segala kesalahan yang telah dilakukan selama ini. Kemudian berjanji untuk memperbaikinya. Dan di hari wukup ini sekenap jamaah haji Indonesia telah berkomitmen untuk menjadi pribadi yang lebih baik sekembalinya ke tanah air nanti. Kita patut berharap ratusan ribu jamaah haji kita akan membawa semangat baru untuk memberikan sembangsi terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Dari Padang Arofah Mekah Al-Mukaromah, Toto Sulis Tianto dan Putra Iksan melaporkan. Terima kasih telah menonton!